Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kembali lagi di channel Heoris Keng Studio. Kali ini kita akan membahas materi pemahaman lokasi melalui PETA. Apa itu PETA? PETA adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil menggunakan skala. Apa saja fungsi PETA? Yang pertama, memperlihatkan letak suatu tempat atau wilayah. Kedua, menunjukkan ukuran suatu objek seperti jarak dan luas daerah. Ketiga, menampilkan bentuk objek di permukaan bumi, misalnya bentuk benua dan negara. Keempat, menyajikan data mengenai potensi suatu daerah. Kelima, memudahkan suatu pekerjaan seperti untuk perencanaan pembangunan jalan. Apa saja komponen PETA? Pertama, judul. Kedua, skala. Ketiga, simbol. Keempat, warna. Kelima, legenda. Keenam, orientasi arah. Ketujuh, garis astronomis. Delapan, lettering. Sembilan, insert. Sepuluh, sumber PETA. Lalu apa itu judul PETA? Judul adalah penamaan identitas sebuah PETA. Judul mengandung informasi umum dari sebuah PETA. Biasanya, judul PETA berada di bagian tengah atas untuk memudahkan pengguna dalam membaca PETA. Setelah itu, skala. Skala adalah perbandingan jarak pada PETA dengan jarak sebenarnya. Skala terdiri dari tiga jenis, yaitu skala numerik, skala verbal, dan skala garis atau grafis. Skala numerik. Skala numerik adalah perbandingan jarak pada PETA dengan jarak sebenarnya menggunakan satuan perbandingan angka. Misalnya, 1 banding 500 ribu. Setelah itu, skala verbal. Skala verbal adalah skala yang menunjukkan jarak inci di PETA sesuai jumlah mil di lapangan. Seperti, 1 inch to 1 mile, yang berarti 1 inci di PETA mewakili 1 mil jarak sebenarnya di lapangan. Setelah itu, skala garis atau grafis. Skala grafis merupakan skala yang ditunjukkan dengan garis atau grafik. Biasanya berupa tampilan bar atau papan berwarna hitam dan putih. Seperti contoh berikut, skala tersebut menyatakan bahwa setiap 1 cm pada PETA mewakili 2 km pada jarak sebenarnya. Bagaimanakah rumus menghitung skala? Skala bisa ditentukan dengan mengukur jarak pada PETA per jarak sebenarnya. Berikut contoh soal. Jarak kota A dengan kota C adalah 30 km. Sedangkan jarak di PETA adalah 50 cm. Berapakah skala PETA tersebut? Berdasarkan rumus mencari skala, maka skala sama dengan 50 cm per 30 km. Sama dengan 50 cm per 3 juta cm. Karena 30 km sama dengan 3 juta cm. Maka dari itu, skala sama dengan 1 banding 60 ribu. Selanjutnya, simbol. Simbol PETA adalah tanda atau gambar yang mewakili objek sebenarnya di lapangan. Simbol terbagi menjadi simbol titik, simbol garis, dan simbol area. Lalu, warna PETA. Warna pada PETA berfungsi untuk membedakan kenampakan atau objek di permukaan bumi. Penggunaan warna juga berguna untuk menentukan ketinggian sebuah wilayah ataupun kedalaman daerah perairan. Selanjutnya, legenda. Legenda adalah keterangan dari simbol-simbol pada PETA. Lalu, orientasi arah. Orientasi arah menggambarkan arah mata angin sebagai acuan dalam membaca PETA. Selanjutnya, garis astronomis. Garis astronomis adalah garis kayal yang mengitari bumi. Terdiri dari garis lintang atau horizontal dan garis bujur atau vertikal. Garis astronomis digunakan untuk menentukan koordinat suatu tempat. Lalu, lettering. Komponen PETA yang berbentuk tulisan untuk mempertegas arti dari simbol-simbol yang ada di dalam PETA dan menjelaskan identitas PETA. Setelah itu, inset. Inset adalah kedudukan daerah yang dipetakan terhadap daerah di sekitarnya. Inset berfungsi untuk menjelaskan antara wilayah pada PETA utama dengan wilayah lain di sekelilingnya. Setelah itu, sumber dan tahun pembuatan. Sumber PETA adalah referensi data dan waktu pembuatan PETA berfungsi untuk menjelaskan keakuratan sebuah PETA. Lalu, tahun pembuatan PETA adalah waktu penerbitan sebuah PETA. Oke, teman-teman. Itu tadi materi pemahaman lokasi melalui PETA. Di materi berikutnya, kita akan membahas cuaca dan iklim. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan komen. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.